Prof Johar Arifin Hussein, tuding rekrutmen 1 juta PPPK guru hanya akal-akalan pemerintah. Politikus fraksi Gerindra Prof Johar Arifin Hussein menuding rekrutmen 1 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, hanyalah akal-akalan pemerintah saja. Anggota Komisi 10 DPR fraksi Partai Gerindra itu, menilai program 1 juta PPPK guru hanya digembar-gemborkan, seolah-olah pemerintah telah membuat gebrakan besar, padahal anggarannya tidak ada. Sebab, faktanya, daerah juga yang diharuskan menanggung gaji dan tunjangan PPPK guru. Dia menyebutkan, program 1 juta PPPK guru merupakan hasil keputusan politik. Awalnya, antara Komisi 10 DPR RI, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendik Budristek, sepakat untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi PPPK. Tadinya kata Johar Arifin, Komisi 10 DPR meminta, supaya guru honorer diangkat langsung, dan hanya didasarkan pada masa kerja. Namun, Kemendik Budristek menyatakan tidak boleh, karena bertentangan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, UU ASN. Kami setuju dengan catatan formalitas saja. Nyatanya, prosesnya jadi seribet ini. Kata Prof Johar, pada Sabtu, tanggal 7 Mei tahun 2022. Ironisnya, lanjut Johar, dari 173 ribuan peserta yang lulus PPPK guru tahap 1, yang sudah diberikan SKP PPK baru 90 ribuan. Malah, ada 193 ribuan guru honorer lulus passing grade, tetapi tidak kebagian formasi. Dari serentetan kejadian tersebut, Prof Johar menilai, pemerintah berupaya untuk tidak mengangkat seluruh guru honorer. Kendala utamanya adalah anggaran minim. Dia menyarankan pemerintah untuk bertobat. Jangan membuat intrik-intrik yang menambah penderitaan guru honorer. Jangan mempermainkan hati guru honorer yang setia mengabdi dengan gaji 200 ribu per bulan, Pungkas Prof Johar. Terus memperjuangkan nasib para guru-guru honorer kita. Kita mengharapkan pemerintah kembali pada kesepakatan pertama dengan komisi 10, bahwa guru honorer itu akan diangkat semua. Waktu itu kita sepakat tidak ada tes, tapi ternyata ada undang-undang mengatakan harus tes. Oke, tes. Tes hanya formalitas. Kita tidak tahu seribat begini sampai sekarang ini sudah merusak perjanjian kebersamaan kita awal. Bahwa tes itu hanya menuju undang-undang. Dan mereka dihitunglah pengabdian mereka yang sudah belasan tahun, dengan honor 200 ribu, jauh dari rumahnya, sekolahnya. Itulah harapan kita, penghargaan dari pemerintah. Waktu itu disebutkan 1 juta guru honorer akan diangkat. Ternyata yang mendaftar 570 orang begitu ya. Kita harapkan ini semuanya sudah diangkat. Sebelum itu mereka tes, kita tidak perlukan hasil tesnya. Karena hasil tesnya ya pengabdian mereka selama ini. Tapi begitu selesai itu kita tidak nyangka sampai sebelum gini ribet. Jadi seolah-olah pemerintah mau mengakalakalan untuk menghambat ini semua. Dan akhirnya ya anggaran pun dibebantikan ke daerah, info-nya. Jadi ini yang membuat pusat kebersamaan ini ya pemerintah sendiri. Jadi kita minta untuk obat lah. Sadar diri lagi, terhadap penjanjian yang pertama dulu. Ya, kasihan ini nasib manusia. Hidupnya itu sangat menderita. Dimenderitakan lagi dengan testing-testing yang seperti ini. Kasian sekali. Kalau sudah mengakui di luar biasa, tahu-tahu tidak dihargai. Oleh karena itu mari kita rekomendasikan 10 kembali ke awal kita. Bagaimana kesepakatan dulu? Guru-guru diangkat. Seluruh honorer, terutama yang umur 35 tahun ke atas itu ditepati kembali. Jadi tidak perlu ada ribet-ribet seperti ini. Jadi seolah-olah disusah-susahkan. Padahal tidak susah.